Dulu musuhan di Pilpres, kini Puan Maharani akui Kaesang masuk radar PDIP di Pilkada Jateng. Ketua DPP PDI Perjuangan, PDIP, Puan Maharani, mengakui jika Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangerep masuk dalam radar untuk diusung di Pilkada Jawa Tengah 2024. Puan Maharani mengungkapkan hal itu setelah ditanya tentang hasil survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, yang menempatkan Kaesang unggul sementara di Pilkada Jateng. Dalam survei tersebut, Kaesang Pangerep memang lebih unggul dibandingkan Ketua DPP PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Enggak apa-apa, bagus Kaesang, ujar Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Apakah mungkin dipertimbangkan enggak sih Mas Kaesang, tanya wartawan ke Puan. Iya dong, jadi salah satu pertimbangan juga, jawabnya. Puan lebih lanjut ditanya juga soal nama mantan Panglima TNI Jenderal, Purna Wirawan, Andika Perkasa turut diprioritaskan PDIP untuk maju Pilkada Jakarta dan Jateng. Dia tidak menepis jika Andika menjadi salah satu pertimbangan partainya di Jawa Tengah dan Jakarta. Semua nama masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk kemudian kita cek dulu bagaimana penerimaannya di lapangan, apakah kemudian bisa diterima partai lain. Tentu saja, komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada, ungkap Ketua DPR RI ini. Berikut daftar cagup yang sementara unggul di Pilkada Jateng 2024 versi LSI. 1. Kaisang Pangarep, 15,9% 2. Irjen Ahmad Lutfi, 12,9% 3. Abdul Wahid, 7,8% 4. Rafi Ahmad, 6,8% 5. Bambang Wuryanto, 5,8% 6. Sudaryono, 4,7% 7. Hender Prihadi, 4,7% Dalam survei ini, LSI mewawancarai 1.200 responden. Adapun metode wawancara dilakukan melalui telepon. Untuk Marine of Error Survei kurang lebih sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan 95% dengan asumsi simple random sampling. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati